Dengan resmi, saya buka hosok, ada PKK dan POSADU, tima-tima, tiga sepati, selama ini. Jabat Bupati Maluku Tengah, Dr. Muhammad Marasabesi, SPSTM Tech, membuka kegiatan workshop bagi kader PKK dan kader POSADU di Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Baleo Insinus Soekarno Masohi diinisiasi oleh tim penggerak PKK Maluku Tengah dengan melibatkan seluruh kepala kecamatan, ketua bersama pengurus TP PKK Kecamatan, kepala pemerintah negeri bersama pengurus TP PKK Negeri, kepala-kepala puskesmas, kepala-kepala sekolah yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam sambutannya, Penjabat Ketua TP PKK Maluku Tengah, Ibu Bella FM Marasabesi, berharap workshop hari ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tengah. Kami sangat berharap kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tengah. Penanganan stunting di Maluku Tengah merupakan salah satu program kerja prioritas PKK dalam mendukung program kerja Bapak Presiden Jogowi dan juga Ibu Bidia Pratili Melayu Tengah, salah satu kutu-kutu tim penggerak PKK Provinsi Maluku dan Inapalinti Maluku. Stunting merupakan isu kesehatan yang sangat serius pada saat ini, karena hal ini merupakan prediktor englendahnya sumber daya manusia dan dampaknya menimbulkan risiko penurunan kemampuan produktif suatu bangsa. Hal inilah yang melatar belakangi sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting. Tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah terus berupaya melakukan berbagai program dan kegiatan intervensi penurunan stunting dari tingkat Kabupaten hingga kekecamatan dan negeri bersama-sama dengan pemerintah mencari solusi yang terbaik karena target Kabupaten Maluku Tengah itu 2024 harus sama dengan target nasional penurunan stunting yaitu sekitar 14%. Selamat menikmati, melalui kesempatan penting ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting secara khusus kepada Bapak Ibu, Kepala Pemerintah Negeri bahwa peran dari Kepala Pemerintah Negeri selaku pembina PKK tingkat negeri sangat penting sekali dalam menuntutkan perjalannya program dan kegiatan PKK. Salah satunya program mengaktifkan kembali posyandu yang merupakan ujung tombak mencegah dan menanggul lagi masalah kesehatan stunting sejak minit. Saya selaku Ketua Tim penggerak PKK Maluku Tengah mengajak kepada Bapak dan Ibu Kepala Pemerintah Negeri agar mendukung sepenuhnya kegiatan PKK di wilayah kerja masing-masing para Kepala Pemerintah Negeri dapat mendukung gerakan PKK di negeri melalui pemanfaatan dana desa yang sebagian diproyotaskan untuk alokasi dana program PKK baik yang dilakukan secara mandiri oleh PKK atau dengan pendampingan dan pengawasan dari Pemerintah Negeri terutama mengenai program penjagaan dan penurunan angka stunting yaitu posyandu. Keaktifan posyandu dalam upaya penjagaan dan penurunan stunting di negeri dapat dilakukan melalui pemberian makanan tambahan atau PMT yang dananya bersumber dari dana desa. Berkait hal tersebut, saya sangat berharap peran aktif Kepala Pemerintah Negeri dan Ketua Tim penggerak PKK Negeri untuk memberikan PMT yang sehat dan bergisi kepada anak-anak kita dan bukan lagi dengan biskuit, susu kotak, atau makanan instan lainnya. Harapan saya bahwa seluruh anak-anak walaupun tengah dapat terpenuhi kebutuhan gizi beristam dan dapat mendapatkan pendidikan anak usia dini demi masa depan yang lebih lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!